Halo teman-teman, jadi sekarang aku mau membuat CryptoPunk pake aplikasi Pixel Lab dari, eh pake hp ya, teman-teman bisa download di Playstore Jadi untuk tool yang akan aku pake sekarang itu ada tool yang ini, itu tool pen untuk menggambar nantinya Dan di atas sini ada pelet warna, buat pilih warnanya, untuk tanda plus ini teman-teman bisa tambahin warna apa aja yang kira-kira kurang Yang ini fungsinya buat membatalkan Dan ini untuk menghapus ya teman-teman, jadi kita pake tool yang itu dulu aja Oke sekarang kita mulai gambar, aku mau pilih warna hitam buat bikin garis-garisnya dulu Gak perlu terlalu detail ya, nanti juga masih bisa diubah kalau misalnya teman-teman kolomnya ada yang kurang atau gak kelebihan kolom gitu Ini untuk garisnya Ini bibirnya Dan ini untuk hidung Sekarang aku mau ubah warna pake merah untuk matanya Dan aku pilih lagi warna biru muda Terus biru tua Oke Dan sekarang garisnya kayaknya ini kurang satu kolom Aku lebihin lagi Satu kolom Nah Sekarang untuk topinya aku pilih warna ungu Aku mau bikin topi Oke Sekarang untuk topi Kemudian aku pilih warnaan Kemudian aku pilih warna pen Karena aku pilih warnaThese Mereka tersebut Jadi aku pilih warna ban Aku pilih warna Frontu Kemudian aku pilih warna Aku pilih warna oke sekarang aku mau cari warna ungu muda buat tambahan warnanya biar gak terlalu polos nah sekarang warna kulitnya aku cari warna hijau hijau yang muda oke sekarang kita warnain wajahnya secara keseluruhan kalau misalnya ada yang salah teman-teman tinggal tekan itu aja yang tombol undo sama redo yang di sebelah kanan oke sekarang aku mau cari lagi warna hijau yang lebih muda untuk di bawah bibirnya nah udah selesai teman-teman ini kan gambarnya aku agak sedikit lebih pendek ya ini bisa caranya aku geser satu kolom ke atas caranya itu pilih tool yang ini kita tandain objeknya nah terus kita geser satu kolom ke atas setelah itu gambarnya kita perbaiki dengan cara menggambar seperti tadi oke warnanya aku benerin dulu oke nah kita geser ya soalnya ini gambarnya agak lebih menyamping ke kanan nah pas ada di tengah-tengah untuk backgroundnya teman-teman bisa langsung pilih yang ikon ini ikon yang gambar cat di bawah ini nih yang ini nah teman-teman bisa ubah warnanya di atas sesuai dengan selera teman-teman jadi gini tuh gampang kan teman-teman setelah ini kita save formatnya pilih yang png ya lalu kita simpan udah deh gambarnya udah ada di galeri dan udah bisa kita upload dimana aja oke teman-teman segitu dulu ya selamat mencoba dan jangan lupa subscribe ya makasih bye bye